Nah sobat mimin yang dimana ketika Hakim dan juga Nopia pun sedang makan malam bersama dengan keluarga dari Nopia ya guys dan disini Hakim pun berpura-pura memanggil sayang kepada Nopia bahkan dia pun minta diantar untuk ke kamar mandi karena akan mencuci tangan, itulah alasan yang diberikan oleh Hakim kepada Nopia ya guys dan juga kepada kedua orang tua dari Nopia, hingga akhirnya Nopia pun mengiakan apa yang dikatakan oleh Hakim kepada dirinya langsung saja Hakim pun disini menggandeng tangan dari Nopia dan mengajaknya ke belakang berpamitan kepada kedua orang tua dari Nopia disisi lain tentu saja kecurigaan dari Jepri kepada wanita ini yaitu tak lain adalah Tami yang selalu dekat bersama dengan Hakim, dia pun menyuruh si Ben untuk mencari taunya ya guys dan karena Jepri tidak ingin Nopia akan sengsara selama-lamanya dikarenakan perbuatan dari suaminya itu nah sempat mimin tentu saja Ben pun nampak begitu panik dan bertanya kepada Jepri apa sebenarnya hubungan Jepri bersama dengan wanita ini mengapa dirinya menyuruh mencari tahu ya guys namun Jepri tidak mengatakan apapun kepada Ben Lagi-lagi kali ini si Hakim pun nampak terlihat tiba-tiba pingsan begitu saja ketika di parkiran ya guys hingga akhirnya membuat si Nopia nampak begitu panik dan histeris bahkan dia pun menangis ketika melihat Hakim tiba-tiba langsung terkapar begitu saja nah sahabat mimin apakah ini karma bagi si Hakim yang selalu saja menduakan istrinya ya guys dan kali ini ketika Hakim maksudnya ketika Jepri bersama dengan Nopia dan juga Brian tiba-tiba petugas pun memberikan sesuatu kepada Jepri dan tentu saja si Brian pun mengatakan bahwa memang benar itu punya Uncle Jepri hal ini membuat Jepri pun nampak begitu panik karena dia takut ketahuan oleh Nopia bahwa selama ini dialah yang selalu memberikan bantuan terhadap Nopia ataupun yang lainnya ya guys dan akhirnya karena tak ada pilihan lain Jepri pun menerima kunci tersebut selamat menikmati selamat menikmati